Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas bagaimana caranya melakukan live TikTok dengan menggunakan PC atau laptop. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, ada baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu channel ini, karena subscribe itu gratis dan biar kamu gak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Tiktok Live Studio Setelah teman-teman mendownload dan menginstall Tiktok Live Studio, teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Di sini teman-teman harus menekan tombol login to begin untuk masuk ke akun tiktoknya teman-teman. Di sini saya akan login ke akun tiktok saya dengan menggunakan QR Code. Terima kasih telah menonton! Setelah kita berhasil login, maka tampilan akan seperti ini. Di sini kita harus melakukan beberapa konfigurasi untuk mempercantik live kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada bagian AdSource, terdapat dua bagian, yaitu Video Source dan Live for Wigdates. Di sini, teman-teman dapat menambahkan Wigdates sesuai dengan selera teman-teman. Di sini, saya hanya akan menambahkan video saja. Jika teman-teman ingin menambahkan sumber lainnya, teman-teman dapat menambahkannya sesuai dengan selera teman-teman. Setelah pengaturan selesai, teman-teman dapat menekan tombol gulai. Lalu teman-teman isi bagian topik, titel, dan about me. Jika sudah selesai, teman-teman tinggal menekan tombol go live kembali untuk melakukan live. Jika semua tahapan sudah selesai, maka teman-teman sudah berhasil melakukan live di TikTok dengan menggunakan komputer atau laptop. Baik teman-teman, sampai di sini saja video saya kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman dapat menekan tombol like ya. Dan jika teman-teman tidak suka, teman-teman boleh menekan tombol dislike. Tapi, yang pasti teman-teman harus menekan tombol subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel saya ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!